Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, menyatakan Indonesia mendapatkan komitmen 30 juta dosis vaksin di tahun 2020. Selain itu, Indonesia juga telah mengamankan komitmen 290 juta hingga 340 juta dosis vaksin COVID-19 di tahun 2021. Usai kunjungan kerja dari Tiongkok dan Uni Emirat Arab, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, memastikan Indonesia telah mendapatkan komitmen 30 juta dosis vaksin COVID-19 di tahun 2020. Erick Thohir menambahkan, komitmen lebih besar juga didapat untuk tahun 2021, yaitu sebanyak 80 juta hingga 130 juta dosis vaksin di kuartal 1 dan 210 juta di kuartal 2 dan 3, hingga total komitmen di tahun 2021 mencapai 290 juta hingga 340 juta dosis vaksin COVID-19. Untuk 2020 itu ada 30 juta vaksin, 1 orang 2, berarti 2020 15 juta orang. Untuk 2021 itu kita ada komitmen 290 sampai 340 dosis. Kalau dibagi 2, 340, 170 juta. Tambah yang 15 juta, 185 juta. Nah, penduduk kita 267 juta, jadi kurang atau cukup? Kurang. Karena itu kita memastikan paling tidak 70 persen rakyat kita terlindungi. Karena kenapa? Yang usia di bawah 18 tahun tidak perlu. Karena mereka punya antibody. Kecuali punya bawaan. Iya, kecuali punya bawaan. Harus juga divaksin. Nah, mudah-mudahan kita sudah meng-cover 70 persen. Erik Thohir belum bisa memastikan kapan puluhan juta dosis vaksin ini akan tiba di tanah air. Namun, jika bulan November atau Desember vaksin telah tiba, pemerintah akan langsung melakukan imunisasi massal. Kalau nanti bisa, misalnya, vaksin-vaksin ini hadir di Indonesia November-Desember, bukan tidak mungkin kita segera melakukan imunisasi massal seperti juga negara yang sudah maju. Seperti UAE dan China. Ya, kita jangan kalah lah. Karena kita penting memprotoksi rakyat kita. Ini yang paling penting. Erik menyebut komitmen ratusan juta vaksin tersebut menjadi solusi jangka pendek. Sementara, untuk jangka penengah dan panjang. Pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin merah putih murni buatan dalam negeri. Dari Jakarta, Artilase, M. Suhal, Metro TV. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.